Pengobatan karakter merupakan hal yang selalu ditumbuhkan dalam lingkungan sekolah. Pada kali ini SMK di Patik Raja mendapatkan kesempatan untuk mengasah jiwa kepemimpinan dengan adanya DPR mengajar. Dalam kegiatan tersebut hadir Sidi Mawardi anggota DPR di Provinsi Jawa Tengah, hadirnya narasumber tersebut semakin menambah antusiasme siswa untuk mengamati materi kepemimpinan. Pendidikan Dewan atau Wakil Rakyat mengajar merupakan upaya edukatif untuk menjelaskan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi lembaga legislatif kepada masyarakat. Terutama jika disampaikan kepada pelajar di tingkat sekolah menengah atas SMA atau kejuruan SMK, maka tupoksi lembaga legislatif dan penanaman nilai kebangsaan menjadi yang utama. Berharap program itu membantu siswa lebih bakal dengan kondisi yang ada di sekitar mereka. Selain itu, dapat mencari cara atau sistem pendidikan terbaik bagi para penerus bangsa, sekaligus meminimalisir reaksi perundungan bullying yang masih terjadi di beberapa sekolah. Jadi program Dewan Mengajar ini adalah satu program yang khusus, di mana kita berusaha untuk mengimplementasi bentuk kurikulum merdeka, di mana di situ ada penguatan untuk bikin siswa yang berkarakter. Kemudian sekolah yang anak-anak, sekolah yang punya prestasi, dan penguatan pada pendidikan dari para guru kepada siswa itu, kemudiannya makin solid, makin bagus dan saling fungsi. Juga ada bangunan kolaborasi dengan berbagai bidang, atau stakeholder dari pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mendatangkan kekotok-kotok fungsional, misalnya dari BNRI, elektrofisi, maupun dari pengusaha, atau dari pelaku busnis yang salah langsung atau pendidikan, atau punya pendidikan, yang bisa langsung berinteraksi dengan siswa. Program Wakil Rakyat Mengajar, selain membantu para siswa memahami tugas dan fungsi membagi legislatif, juga mengajari untuk lebih bekat terhadap kondisi lingkungan sekitar. Mulai dari lingkungan sekitar sampai kondisi yang terjadi di dalam lingkungan sekolah.